Saya akan mempresentasikan hasil pengabdian internal kami yang berjudul Pengetahuan Abnormalitas Benih Ikan dan Cara Mengatasinya bagi Kelompok Pembudidaya Ikan Barokah yang ada di Desa Leran, Kecamatan Manyar. Kegiatan pengabdian ini didasari pada kenyataan bahwa hampir mayoritas pembudidaya ikan yang ada di Kegupaten Gresik ataupun di manapun di Indonesia memiliki pengetahuan yang minim terhadap abnormalitas benih ikan. Padahal abnormalitas benih ikan berkaitan dengan produktivitas dan kegiatan pembudidayaan ikan. Karena terkait dengan produktivitas, maka sebenarnya pengetahuan ini perlu dimiliki oleh pembudidaya ikan. Dengan memiliki pengetahuan dan kesadaran terhadap abnormalitas benih, maka diharapkan pembudidaya ikan dapat mencari jalan keluar sekaligus melakukan pencegahan dalam mendapatkan benih ikan yang merupakan sarana produksi bagi mereka. Oleh sebab itu, diperlukan pengetahuan tambahan terkait dengan abnormalitas benih ikan kepada para pembudidaya ikan. Pada pengabian ini, kami menggandeng mitra, yaitu pokdakan barokah yang berada di Desa Leran. Mereka memiliki sejumlah kolam budidaya sebagai wadah kegiatan pembudidayaan ikan. Dalam hal ini, komoditas yang diangkat mereka adalah ikan nele dumbo. Mereka telah membudidayakan ikan sejak tahun 2006 hingga sekarang. Dan sampai detik ini, mereka telah memiliki kolam lebih dari 18 kolam beton. Di mana stok benih yang dibutuhkan untuk kegiatan produksi di kolam-kolam mereka didapatkan dari pengepul benih ikan di Pasar Gunung Sari, Surabaya. Mereka mendapatkan benih itu dengan secara langsung mendatangi pengepul di Surabaya dan berkomunikasi sebelumnya untuk mendapatkan benih sejumlah yang mereka butuhkan. Transportasi yang digunakan untuk mendapatkan benih adalah satu unit mobil yang memudahkan mereka mendapatkan benih dalam waktu cepat dan mentransportasikannya ke keresik dengan mudah. Ada pun metode dalam kegiatan pengabian ini yaitu diawali dari pembuatan media pembelajaran. Yang kedua, melakukan setelah mempunyai media. Kemudian yang kedua adalah melakukan kegiatan pembelajaran dan pendampingan secara langsung. Dan yang terakhir adalah kegiatan penarikan kesimpulan yang dilakukan bersama mitra. Media pembelajaran yang kami pilih yaitu sebuah buku saku tentang identifikasi tipe-tipe abnormalitas benih ikan. Lalu, untuk abnormalitas benihnya dibatasi pada abnormalitas siripektoral. Hal ini berkaitan dengan hasil kajian peneliti tentang siripektoral bahwa siripektoral mengandung sejumlah makna produktivitas yang lain meliputi daya hidup, laju pertumbuhan, dan fit conversion rate atau laju konversi pakan. Dalam buku saku ini dipaparkan bagaimana abnormalitas itu berkaitan dengan produktivitas pembudidayaan ikan. Kemudian bagaimana menurunkan risiko abnormalitas serta macam-macam abnormalitas yang ada pada komoditas ikan lele tumbuh. Lalu juga dipaparkan sejumlah abnormalitas siripektoral mulai dari ikan lele stadium awal atau stadium larva, kemudian stadium benih, stadium dewasa, serta rangkaian abnormalitas yang berkaitan dengan abnormalitas siripektoral. Kegiatan pembelajaran dilakukan setelah disusunnya buku saku sebagai media pembelajaran. Kegiatan ini dilakukan secara offline bertempat di mitra, yaitu Pogdakan Barokah. Lalu pada kesempatan itu juga dapat diberikan sejumlah bantuan berupa uang tunai untuk menambah biaya operasional pengadaan benih. Dan diharapkan dengan kegiatan pengabdian masyarakat ini benih yang akan dipilih oleh mitra dapat lebih terseleksi dan dapat lebih berkualitas. Setelah penelahan bersama, belajar bersama dengan buku saku, kemudian langkah yang dilakukan selanjutnya yaitu pendampingan di lapangan. Di sini ditunjukkan keragaan benih-benih ikan yang baru didatangkan oleh mitra dari Surabaya dan telah ditebar di kolam mitra. Berdasarkan hasil pengamatan, jadi mitra diajak mengamati benih-benih tersebut kemudian memilah dan menemukan individu-individu benih yang mengalami kehilangan siri pektoral baik hilang satu, hilang dua ataupun siri pektoral kerdil. Sebagaimana yang ditunjukkan pada gambar di bawah ini bahwa sejumlah kelainan siri pektoral yang didapatkan pada saat pendampingan telah diketahui dengan baik oleh mitra. Pada setiap pendampingan di lapangan dilakukan analisis untuk mendapatkan persentase berapa persen abnormalitas yang terkandung di dalam benih yang baru didatangkan oleh mitra. Seperti pada pendampingan pertama didapatkan sejumlah abnormalitas hampir 30 persen hampir 25 persen ikan yang abnormal dengan ragap abnormalitas hilang siri pektoral kanan hilang siri pektoral kiri kemudian siri pektoral sempit serta hilang siri pelvic. dan hasil observasi selama tiga kali berturut-turut didapatkan bahwa abnormalitas yang dijumpai dalam populasi benih yang didatangkan oleh mitra dari pengebul semakin menurun. hal ini menunjukkan adanya adanya hasil atau adanya capaian setelah kegiatan pendampingan dan pembelajaran usai dimana mitra dapat berkomunikasi dengan pengepul ikan langganannya untuk mendapatkan benih-benih ikan yang minim jumlah abnormalitasnya. Dari sini disimpulkan bahwa kegiatan ini dapat mengenalkan mitra terhadap sejumlah tipe abnormalitas siri pektoral dan mitra dapat mengenal bahwa abnormalitas siri pektoral berkaitan dengan produktivitas khususnya kematian atau daya hidup dan faktor konversi pakan sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan oleh pengabdi. Tentu saja pemahaman terhadap abnormalitas ini akan memudahkan mitra mengenali keberadaan ikan cacat dan mempermudah mitra dalam melakukan pemisahan ikan cacat dari populasi. ketika dia mencumpai ikan cacat maka dia dapat mengambil tindakan yaitu memisahkan dari populasi. Kemudian mitra juga bisa diyakinkan bahwa kecacatan berapapun persentasenya akan berdampak secara langsung terhadap produktivitas ikan di kolamnya. Oleh sebab itu diperlukan upaya-upaya untuk mereduksi atau mengurangi temuan abnormalitas pada benih-benih yang dibelinya. Dan dapat disarankan bahwa mitra diharapkan dapat melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penyediaan benih ikan yang diperolehnya dengan terus berupaya untuk mendapatkan benih ikan yang memiliki peluang minim terhadap abnormalitas. Demikian yang dapat kami sampaikan dari hasil pengabdian kami jika ada yang kurang sesuai mohon dimaafkan. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. 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 Wabarakatuh.